Halo, selamat datang lagi dari Games ID. Di video kali ini gue mau ngebahas sedikit mengenai game Monster Jam Steel Titans 2. Game ini rilis 1 Maret 2021 di semua platform, ada di PS4, Xbox One, PC, dan juga Nintendo Switch. Kebetulan gue main game ini di PS4, kalian bisa beli game ini seharga Rp 579.000 untuk versi digitalnya. Game ini berbeda dari game mobil kebanyakan karena mobil yang dipakai ini bukan mobil sembarangan. Di dalam game ini, mobilnya itu merupakan mobil truk monster. Ada 7 mode di dalam game ini, ada mode head-to-head, circuit racing, waypoint, freestyle, two-wheel skills, time destruction, dan juga freeride. Kalau gue sendiri, sukanya sih gue main di mode waypoint dan juga freestyle. Untuk mode waypoint ini, kita tuh cepet-cepetan buat mencapai di titik tertentu di mana biasanya ada 8 titik yang harus kita tuju. Sementara untuk freestyle, disini kita mencari poin sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan berbagai macam gaya. Di sini kita bebas ya melakukan gaya apa aja selama gak keguling mobilnya. Karena kalau keguling sampai 5 detik itu, kita gak akan dihitung poinnya. Oh iya, kalian juga bisa mainin karir modenya untuk ngebuka berbagai mobil dan juga track yang masih kekunci. Dari segi grafik, kalau menurut gue nih, ini tuh agak kurang sih. Titil dari mobilnya ini gak sebagus game-game zaman sekarang. Tapi kalau untuk area balapnya sih udah lumayan lah. Dan satu hal yang gue gak suka dari grafiknya, datang ketika mobil kita mendarat di genangan air, airnya tuh lempeng aja gitu. Kayak gak ada sesuatu yang terjadi. Efek percikaran airnya pun gak ada gitu loh. Jadi berasa kurang realnya ya. Untuk handlingnya sendiri disini gak sulit ya. Karena ini bukan game simulasi. Jadi kalian yang main bar-bar pun masih bisa menikmati game ini. Di game ini selain bisa main online, kalian tuh bisa main 2 player split screen dengan teman atau saudara kalian. Gak banyak ya game zaman sekarang yang bisa split screen kayak gini. Asik nih. Oh iya disini juga ada foto modenya. Lumayan nih buat kalian yang mau nge-capture mobil yang lagi kalian pake. Ya meskipun kalau menurut gue, foto modenya ini sangat sederhana ya opsinya. Kalian cuma bisa muter sedikit untuk viewing kamera dan juga zoom in, zoom out. Sangat simple. Buat kalian yang mencari hiburan main game mobil, dan tentunya gamenya ini berbeda dari mobil yang kebanyakan, mungkin kalian cocok dengan Monster Jam Steel Titans 2 ini. Oke paling segitu aja untuk pembahasan mengenai Monster Jam Steel Titans 2-nya. Sekian video dari area games edi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!